Pemirsa tim Resmo Polres Propos akhirnya menangkap tujuh oknum LSM yang diduga kuat sebagai pelaku peperasaan kepada para keluarga pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang berperan melakukan mediasi supaya kasusnya tidak berlanjut ke jalur hukum. Inilah tujuh orang oknum LSM yang menjalani pemeriksaan di ruang unit tipik korp Satres Krim Polres Propos Jumat Didi Hari. Mereka diduga terlibat dalam mediasi kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang terjadi beberapa waktu lalu dirubah Kepala Desa Segon, Kejabatan Tajong. Kepala Desa Segon, Ardi Winoto, usai menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi menyebut bahwa permintaan mediasi dari para oknum LSM sebagai perwakilan pihak keluarga korban. Namun ujung-ujungnya dalam mediasi, oknum LSM memintai uang hingga puluhan juta rupiah kepada para orang tua pelaku. Selain uang itu diberikan sebagian kepada keluarga korban, sebagian lainnya dibagikan kepada oknum LSM yang berdalih kasusnya tidak akan berlanjut ke jalur hukum. Semutara usai menjalani peperiksaan ke-7 oknum LSM, yakni Edi Sucipto, Wardi, Supardi, Andi Sugiyanto, Bambang Jatmiko, Tas Hadi, Abdul Muttalib, dan Udin Zen. Tepat pukul 04.00 subuh digiring ke sel tahanan Mapol Res Propos. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah oknum LSM melakukan mediasi antara keluarga para pelaku ruda paksa dengan keluarga korban peperiksaan. Dimana dalam mediasi tersebut, oknum LSM memintai uang agar kasusnya tidak berlanjut ke kantor polisi. Agus Subramono, Subarang TV